Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Waktu Tuduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, izinkan roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Renungan hari ini berjudul Wadah Iman Suatu hari, aliran air di daerah rumah kami mati. Untung tetangga kami mempunyai sumur kecil di belakang rumahnya. Ia mempersilahkan kami menimba air di sana. Selama aliran air mati, kami sekeluarga harus berhemat menggunakan air. Memang air sumur tidak terbatas. Seberapa banyak air diambil, sumur tidak menjadi kering. Namun, persediaan air di rumah kami terbatas oleh wadah yang kami miliki. Tentu tidak enak. Terlalu sering minta izin memasuki rumah tetangga untuk mengambil air. Kuasa Tuhan teramat besar, tidak terbatas. Tuhan sanggup melakukan apapun di kehidupan ini. Namun, kuasa Tuhan kita terima terbatas menurut wadah yang kita siapkan. Wadah yang dimaksudkan adalah iman. Jangan terlalu sedikit pesan Elisa kepada janda. Yang ia suruh pergi mengumpulkan bejana. Bejana-bejana yang terkumpul akan digunakan sebagai tempat mengisi minyak yang hanya sebuah buli-buli saja. Tampaknya mustahil. Dari sini dapat diketahui jumlah bejana setara besarnya iman si janda. Selanjutnya, Tuhan membuat minyak itu terus mengalir sampai semua bejana yang dikumpulkannya penuh. Luar biasa, janda itu mempunyai iman yang besar kepada Tuhan. Terbukti ia mengumpulkan banyak bejana sehingga hasil penjualan minyak cukup untuk membayar hutang bahkan ada sisanya. Perbesar wadah iman yang kita miliki, jika wadah itu kita dapati terlalu kecil. Caranya, dengan kembali menguatkan iman kita kepada Tuhan. Seburuk apapun situasi kita hadapi, yakinlah Tuhan mampu menangani. Yakinlah Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Seberapa dasyat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita bergantung pada seberapa besar kepercayaan kita kepadanya. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565 008880 atas nama Yayasan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom. Jadilah berkat di hari istimewa ini. Terima kasih.